Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore sahabat Berjumpa kembali bersama saya Kang Fajar Dalam acara Ngobras, ngobrol santai soal kesehatan Ingat pepatah yang mengatakan Ada gula ada semut Jadi jangan pernah percaya ya Dengan pepatah yang mengatakan seperti itu Ternyata ada gula bisa juga gak ada semut Inilah yang terjadi pada orang yang menderita Kencing manis atau biasa kita sebut Dengan istilah diabetes Nah kemudian diabetes ini dibagi jadi dua Bukan diabetes kering dan diabetes basah Mentang-mentang diabetesnya Berlukanya basah disebut diabetes basah Bukannya kering disebut diabetes kering Tapi diabetes itu hanya dibagi jadi dua Pertama tipe A Itu diabetes diakibatkan oleh kerusakan fungsi Daripada pankreas Bahwa anda lahir secara genetik Kemudian yang kedua adalah diabetes yang diakibatkan oleh Pola hidup Pola hidup yang terus dilakukan bermanifestasi Sehingga mengakibatkan kerusakan organ pankreas Ataupun insulin itu sendiri Kemudian apa ciri-ciri orang yang menderita diabetes Orang yang menderita diabetes itu Biasanya memiliki tiga ciri khusus Pertama Mudah lapar Kenapa mudah lapar? Karena gula yang masuk ke dalam tubuh Itu tidak dapat jadi makanan sel Tapi gula itu akan langsung lalu di darah Dan terakhir bermuara di ginjal Jadi cepat lapar Kalau sel tidak dapat makanan Jangan teriak ke otak Otak akan mengirim sinyal Lapar, lapar, lapar Maka kecenderungan orang yang mudah lapar Itu pasti kadar gulanya tinggi Kemudian yang kedua apa? Sering buang air kecil Nyambung Kadar gula yang ada di dalam darah Tidak dapat diserap oleh ser Maka dia mengalir sampai ke ginjal Kemudian ginjal Akan menerima sinyal mana yang baik Untuk kembali dipiltrasi Mana yang buruk Untuk kembali dibuang Jadi Saking lebih Banyaknya Kadar Gula di dalam Ginjal itu sendiri Maka ginjal memerintahkan untuk dibuang Lewat buang air kecil Maka biasa Kalau orang yang menderita diabetes Ketika buang air kecil itu Air kecingnya itu biasanya Sering dikerumuti oleh semut Maka disebut dengan istilah Kencing manis Jadi dulu Dulu Pada zaman dahulu kala Tabib-tabib itu Mendiagnosa dengan mengicip Air seni pasen Diicip Oh agak manis Asin kemanis-manisan Nah itu berarti dia diabetes Atau kencing manis Nah kemudian tadi apa? Pertama Mudah lapar Kedua Mudah Sering buang air kecil Ketika malam Nah kemudian ketiga Sering haus Kenapa sering haus? Karena tadi metabolismenya Air yang dikeluarkan Pasti butuh asupan cairan kembali Nah ciri-ciri tersebut Juga diberikan awalan Atau sintom Dalam peta perjalanan penyakit Biasanya Orang yang Sering mengalami Tiga hal tersebut Ada pasenya Disebutnya Pradiabetik Pradiabetiknya apa? Bisa dengan meningkatnya Asam urat Bisa juga Tingginya kolesterol Atau tensi yang tidak terkendali Jadi sebetulnya penyakit ini Sudah ada rangkaiannya Maka di tipe 2 Penyakit diabetes yang diakibatkan oleh pola hidup Itu sebetulnya bisa ditanggulangi Bisa diawasi dari awal sampai akhir Kemudian apa yang bisa dilakukan Bagi para penderita Yang sudah menderita nih ya Diabetes Pertama Perbaiki pola hidup Pola hidup yang baik seperti apa? Lakukan olahraga Atau pergerakan paling tidak Satu hari itu 30 menit Kemudian lawan Rasa ngantuk Rata-rata orang diabet ini Jam 8 sampai jam 10 Ngantuknya tidak ketulungan Ditambah lagi jam 2 sampai dengan jam 4 Ngantuk lagi Nah posisi tidur ketika kita menderita diabet Itu akan membuat Kadar gulanya terluktuatik Bahkan penelitian terbaru Tidur siang bagi penderita diabet Bisa mengakibatkan kebutaan Kenapa? Karena tadi Sel darahnya itu sudah rusak Pembulu darahnya sudah rusak Pembulu darah yang dirusak oleh gula darah ini Kalau pembulu darah halus Dia mengakibatkan kebutaan Kemudian pendengaran berkurang Kalau pembulu darah besarnya apa? Impotent Wah coba bayangkan Seperti apa rasanya ketika laki-laki Tidak bisa ereksi Atau menderita impotent Selesai semua Hikayat kehidupannya Kemudian apa lagi yang bisa dilakukan? Hindari stres Bagaimana cara menghindari stres? Coba mensyukuri nikmat yang Allah berikan Nikmat sehat Nikmat iman Nikmat keluarga Jangan terlalu banyak keinginan Walaupun hidup itu harus punya keinginan Kemudian yang ketiga Bisa dikonsumsi herbal Herbal apa yang bisa dikonsumsi? Nah ini adalah salah satu herbal Yang diracik khusus Untuk penderita diabetes Namanya diabetes cup Diabetes cup adalah Perpaduan herbal Mulai dari daun insulin Kemudian kayu manis Pegagan Yang dicampur menjadi suatu racikan Yang berfungsi untuk menstabilkan Kadar gula di dalam darah Tapi ingat Sehebat apapun herbal Sebagus apapun herbal Jika kita tidak mempersiapkan diri Untuk menormalkan metabolisme Ya Tidak akan ada gunanya Artinya apa? Satu sisi herbal Herbalnya yang kita konsumsi Di sisi lain Pola hidupnya yang diperbaiki Sehingga ini Jika bersatu Akan mengakibatkan Sebuah perubahan pola hidup yang Luar biasa Bisa sembuh gak kan? Penderita diabetes Bisa Sudah banyak orang yang mencoba Menormalkan kembali Asal apa? Konsisten Disiplin Ya Dan Jangan lupa Terus berpikir positif Diabetes cup ini Ini herbal spesial ya Herbal yang diracik Dari bahan baku herbal pilihan Yang tentunya Masa panennya terjaga Kemudian Kualitas dari pengeringannya Juga istimewa Dan tidak lupa Komposisi Racikan antara Satu jenis herbal Dengan yang lainnya itu Begitu teliti Ya Diracik oleh seorang ahli Kemudian apa yang terkandung Di dalam diabetes cup ini Yang pertama Diabetes cup mengandung Daun insulin Tentunya Karena daun insulin Membantu proses Menstabilkan Kadar gula Membantu Untuk menstimulan insulin Yang sudah tidak dapat aktif Kemudian ada apa lagi Ada kayu manis Ya Kulit kayu manis ini Luar biasa Mempatnya Untuk menstabilkan Kadar gula Kemudian ada juga Meniran Ya Meniran ini bisa meningkatkan Imunitas tubuh Sehingga proses Metabolismenya Bisa berjalan secara Lancar Jadi Tidak salah lagi Kalau kita menggunakan Diabetes cup Ingat Dosisnya Konsumsi 3 pagi Kemudian 3 malam Dan jangan pernah Berpikir Bahwasannya Herbal adalah segalanya Tetap Pola hidup yang sehat Metabolisme yang normal Baru disupport oleh herbal Maka akan jadi Sebuah kesatuan Yang menghasilkan Sehat secara paripurna Salam sehat Jangan lupa bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!